Kota Megapolitan New York telah berevolusi. Masyarakat kota ini makin peduli dengan kesehatan, termasuk apa yang masuk ke perut mereka. Kebutuhan sayuran organik pun berkembang pesat. Masalahnya sebagai Megapolitan, New York tetap punya banyak lahan. Yang tersisa ruang-ruang kosong di atas pencakar langit. Memanfaatkan apa yang ada, perkebunan atas atap marak dalam beberapa tahun terakhir. Seperti kebun milik Viraj, Gotham Green. Kebunnya memayungi sebuah kompleks apartemen di pusat Brooklyn, Amerika Serikat. Komoditas utamanya selada dan daun basil. Jepang memang dikenal sebagai negara dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat, tak terkecuali di bidang pertanian. Bukan di atas gedung seperti di New York. Kebun Satoshi dan rekan-rekannya justru terhampar subur di dalam sebuah gedung. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan IT dan melihat komputer setiap hari. Atau bisnis yang sudah berada di pekerjaan mereka selama lama. Sebagai perusahaan kehidupan, banyak orang telah membuat perusahaan tentang pekerjaan yang bisa mereka berhubungan dengan nature. Tahun 2008, karyawan sebuah perusahaan lampu di kota Tokyo ini mulai bercocok tanam di dalam kantor. Ini seluruh area kantor menjadi lahannya. Mau hasil sayuran apa? Semuanya ada, termasuk padi. Aksi Satoshi dan rekan-rekannya ini pun menjadi inspirasi yang lain. Hampir setiap akhir pekan, sejumlah karyawan perusahaan lain datang sekedar bertandang atau juga mempelajari metode pertanian unik dalam ruang ini. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur ada yang nggak kalah keren. Sejak enam tahun terakhir, seorang petani di desa Kandigoro, kecamatan Pagelaran, perkenalkan sistem hidroganik dalam menanam padi. Lewat perpadukan sistem hidroponik dan organik ini, seorang petani nggak perlu khawatir lagi harus memiliki areal pertanaman padi yang luas dan irigasi, sehingga bisa tetap menanam meski di areal kering. Nggak cuma itu aja lho, sistem modern ini juga membuat petani pada bisa sekaligus membudidayakan ikan, sehingga pendapatannya bisa bertambah. Masa panen, usia padi ini adalah tiga bulan setengah, sama dengan yang ada di sawah. Nah, hasilnya dari satu kap ini, ini bisa menghasilkan satu sampai dua on. Jika satu instalasi ini, kita bisa menghasilkan 40 kilo padi kering sawah. Gimana? Inovasi pertanian mana yang cocok untuk kalian?